Wah, fairy tales. Putri, apa yang membuatmu mengunci diri di puncak menara ini? Pangeran, terima kasih telah menyelamatkanku. Baiklah, aku akan menceritakan padamu tentang alasan mengapa aku dikurung di tempat ini. Ayahku adalah raja kerajaan ini. Tapi, mereka telah mencoba mencari penyebabnya. Tapi raja dan ratu yang sudah beranjak tua tidak tahu mengapa mereka tidak dapat memiliki anak. Kemalangan ini selalu membuat raja dan ratu merasa begitu nelangsa. Mereka berdoa setiap hari agar segera memiliki buah hati untuk memenuhi keinginan mereka menjadi orang tua. Setelah sekian lama menyaksikan ketulusan dalam setiap doa, suatu hari Dewi Takdir muncul dalam mimpi raja untuk memberi tahu. Aku mengetahui isi hatimu dan apa yang telah kalian berdua lakukan. Aku akan melanggar aturan dan memberi kalian berdua hadiah. Tidak lama kemudian, sang ratu tiba-tiba hamil. Namun sayangnya, sejak hari itu, raja justru mulai jarang berdoa hingga tak pernah lagi berdoa. Ini benar-benar mengecewakan sang Dewi Takdir. Beberapa bulan kemudian, sang ratu melahirkan lebih awal dari yang diperkirakan. Namun tabib kerajaan hanya bisa menyelamatkan nyawa putri kecil. Sementara sang ratu, dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk bertahan hidup. Dan sekali lagi, sang raja memimpikan Dewi Takdir. Kau telah mendapatkan hadiah, lalu kau berani-beraninya mengabaikanku. Apakah itu wujud dari rasa terima kasihmu kepada Dewi yang kau agungkan? Kau malah melupakannya. Meskipun ratu harus membayar dengan nyawanya, itu masih belum cukup. Ingat ini, suatu hari nanti tidak terlalu jauh dari sini, seekor anjing, ular, dan buaya akan mengambil nyawa putrimu. Setelah mimpi itu, sang raja segera membangun sebuah menara tinggi untuk putrinya yang baru lahir. Menara itu terletak di tengah hutan dan terpisah dari penduduk. 18 tahun berlalu, sang putri telah tumbuh menjadi seorang wanita muda yang cantik. Dia menjadi semakin cantik. Tapi kesan kesepian dan melangkolis selalu terlukis jelas di wajahnya. Dia pasti semakin kesepian di tempat itu. Mungkin aku harus mencari seseorang yang dapat diandalkan dan cukup kuat untuk melindunginya di masa depan. Asalkan dia adalah seorang pria pemberani yang mampu mengatasi kesulitan untuk memanjat menara ini dan memastikan keselamatan putriku di masa depan, dia akan memenuhi syarat untuk menjadi pasangan putriku. Para bangsawan pun berdatangan untuk melamar. Tapi tidak satu pun dari mereka yang mampu mencapai menara dan membebaskan sang putri. Hingga suatu hari, datanglah seorang pangeran tampan. Jadi menara ini adalah tempat sang putri dikurung. Sebagai seorang pangeran, bagaimana aku bisa mengabaikan hal yang mengerikan ini? Ayo kita ke sana. Setelah sang pangeran mengetahui bahwa tempat ini sangat melarang keberadaan anjing, dia pun lalu menyembunyikan sahabatnya itu. Segera saja kemampuan sang pangeran sanggup mengungguli lawan lain. Dengan cepat, dia berhasil melewati tantangan memanjat menara tinggi. Melihat seorang pemuda tampan dan pintar yang tidak takut menghadapi kesulitan, sang putri pun terpesona. Dan begitulah cara sang putri bertemu dengan pemuda yang menjadi takdir dalam hidupnya. Menyaksikan kemampuan dan kekuatan sang pangeran, sang raja merasa sangat senang. Dia memutuskan untuk mengadakan upacara pernikahan yang hikmat di istana. Tepat di malam pernikahan, ketika sang putri kembali ke kamarnya karena kelelahan, seekor ular aneh tiba-tiba muncul di cendela dengan mata haus darah. Aku adalah takdirmu. Kita akhirnya bertemu. Tepat pada saat nyawa sang putri terancam, sebuah bayangan hitam berkelebar. Ialah pendamping sepia sang pangeran. Anjing pemburu itu dengan cepat menyelamatkan nyawa putri tepat pada waktunya. Pada saat itulah, raja dan pangeran mendatangi kamar sang putri karena teriakannya. Tetaplah di situ! Apakah kau baik-baik saja? Sebenarnya, anjing ini adalah sahabatku. Dia telah bersamaku melewati banyak kesulitan. Aku sengaja meninggalkannya di luar istana. Tapi mungkin dia mencium bahaya dan bergegas ke sini. Putri, maafkan aku. Tidak, maaf saja tidak cukup. Kehadirannya mengancam kehidupan putriku. Prajurit, bawa dua makhluk ini keluar dan segera habisi mereka. Pangeran tidak bisa membiarkan sahabatnya terbunuh. Dia dengan panik memohon. Yang mulia, tolong biarkan dia hidup. Sang putri sudah mendapatkan kembali ketenangannya. Dia menata pangeran dan menoleh ke raja. Ayah, anjing ini telah menyelamatkan hidupku. Ayah juga tahu itu. Tidak bisakah ayah mengampuni nyawanya? Daripada membunuhnya, biarkan suamiku membawanya pulang. Jadi, dia akan jauh dari sini. Kita tidak perlu khawatir lagi. Baiklah, anggap ini sebagai penepusan. Lakukan saja seperti yang kau katakan. Yes. Terima kasih. Aku tidak akan pernah melupakan ini. Aku akan bersiap untuk berangkat besok pagi. Keesokan harinya, dalam perjalanan ke kampung halaman sang pangeran, anjing pemburu itu tiba-tiba menjadi aneh. Entah bagaimana, sepertinya gambaran ular yang jahat muncul kembali pada anjing itu. Hah? Hei, kau kenapa? Kemudian anjing itu tiba-tiba berbicara dalam bahasa manusia. Aku adalah Agdir Sang Putri. Kekuatan dari, dari ular itu ingin merasuki tubuhku. Dia ingin aku menjadi lebih haus darah dari sebelumnya. Mata anjing itu berubah menjadi haus darah, seperti mata sang ular pada malam sebelumnya. Pangeran, kau harus segera kembali untuk menyelamatkan sang putri. Sebelum terlambat, monster itu telah tiba. Sang pangeran mendengarkan dengan baik. Dia mempercayai sahabatnya itu. Dia pun segera berbalik dan kembali ke istana. Pangeran kembali ke istana dan melihat sang putri duduk di sebelah danau besar bermain dengan ikan. Danau ini hanya dihuni ikan hias, tidak ada hewan lain yang diizinkan untuk hidup di sini. Namun tiba-tiba, seekor buaya besar muncul dari dalam air di hadapan sang putri dengan mata haus darah. Sebelum kemunculan monster itu, sang pangeran masih dengan gagah berani memimpin prajuritnya untuk melindungi istrinya. Namun kekuatan buaya itu terlalu jauh melebihi kekuatan manusia. Satu demi satu, prajuritnya tumbang. Ketika monster itu mendekati sang putri dengan tatapan ganas, sang putri sangat ketakutan dan berpikir untuk melarikan diri. Aku adalah takdirmu. Mari kita selesaikan semuanya. Sang putri tidak memikirkan apapun lagi. Dia memutuskan untuk menyerahkan segalanya, menerima takdirnya. Semua orang tanpa sadar menutup mata mereka. Mereka tidak ingin melihat pertumpahan darah yang akan terjadi. Tidak! Tidak! Tiba-tiba bayangan hitam berkeleba dengan sigap. Lalu terdengarlah suara buaya yang tengah berjuang melawan geraman anjing. Membuat semua orang penasaran untuk membuka mata. Ternyata, anjing yang diperintahkan raja untuk diusir telah kembali untuk menyelamatkan sang putri. Lagi. Setelah pertempuran berakhir, sang anjing pun berhasil mengalahkan buaya ganas untuk menyelamatkan nyawa sang putri. Namun kemudian, dia tidak bisa lagi bergerak. Sang putri hanya bisa melihat suaminya berteriak sedih. Tiba-tiba, seorang wanita muncul. Dia adalah Dewi Takdir. Sang putri, nasibnya yang terkutuk telah hilang dengan luar biasa. Ajaibnya, orang yang mengubah nasibmu adalah kau sendiri. Anjing pemburu ini serta dua binatang buas lainnya diberi kekuatan dan diperintahkan untuk menghancurkan hidupmu. Namun karena anjing itu tergerak karena kau memohon untuk menyelamatkan hidupnya, dia mencoba melawan perintah Dewa dan mengorbankan hidupnya sendiri untuk menyelamatkanmu sekali lagi. Kisahmu ini adalah kisah yang menggetarkan kerajaan para dewa. Dan ini adalah sebuah bukti ketulusan. Ku beritahu kau, ini sama sekali tidak pernah terjadi dalam sejarah. Tapi tidak ada yang tidak mungkin. Aku akan memberimu hadiah kecil sebagai penghargaan. Hadiah dari Dewi Takdir adalah menghidupkan kembali anjing pemberani itu. Tentu saja, tak ada lagi takdir yang mengancam sang putri. Terima kasih telah menonton!